Selamat datang kembali di Fragrance Manfels Dan hari ini kita akan mengenai Gentle Manish Fragrance Lalique Pour Homme Lalique Pour Homme adalah parfum yang dibuat oleh Maurice Russel Kenalkan orang itu? Dia adalah parfumer yang bikin satu parfum yang super hits di kelengar Fragrance Community Meskipun murah Norika Voyage Dan dia juga punya banyak kerjasama dengan parfum niche Oke, today Ini adalah parfum yang dirilis tahun 1997 Fugger Barber Shopee Old School Fragrance mirip sama Crite Bois de Portugal Oke yang terjadi Frank Sinatra Signature Fan Jadi sudah kebayang classinessnya seperti apa Yang membedakan adalah ini punya iris Bahwa ada Portugal gak ada iris Nah, untuk itu kita sudah ada dry down nya Tapi akal-akal lebih baik kita spray opening nya Yes Parfum ini In notes paling prominent itu adalah lavender oak moss dan iris Oke, dan di opening ini ada sedikit citrusy yang mungkin dari mandarin orange atau bitter orange Dan ada kesan kayak Dretines dari oak moss Iya Betul Nah, di awal itu sebenarnya sudah ada si lavender karena Barber Shopee Kalem Iya, ada sedikit lavender Iya, sama si citrusy nya Nah, beda nih sama buah de Portugal yang cuma bergemot Kalau dia ada semacam orange Lebih bright Lebih crisp Oke Tapi memang tetap tidak yang crispy modern bright kayak citrusy zaman sekarang gitu Nah, masuk ke middle si iris nya mulai muncul Iris sama sedarnya mulai muncul karena ini menurut gue ya ini tuh memang memang yang kayak tidak yang strong gitu tidak pungent Iya, iya tetap yang mild mellows down Cuman bold Iya, tapi bold tapi thick ngerti gak sih? thick tapi thick tebal dan di bawah di basement tuh agak warm karena ada amber vanila nya meskipun yang ke detik sampai akhir adalah si tadi si si lavender cedarwood iris iris dan juga si okmos itu kental banget oke nah untuk umur deh menurut gue ini 30 up 30 up ya kalo misalnya lu mau pake sebagai signature scent 30 up bahkan mungkin 35 up sih menurut gue oke tapi kalo misalnya lu suka pake kerjanya pakaian rapih meskipun 20an masih masuk iya, untuk lu dress up itu 20 up masih masuk karena ini adalah parfum yang old school kalo di jaman dulu orang tuh dandanannya selalu rapih iya jadi anak muda 20an pun 25 masih oke untuk jaman dulu ya jaman dulu kalo sekarang sih udah gak bisa ini hitungannya terlalu terlalu formal oke nah dan gue bisa ngeliatnya ya yang pake parfum ini adalah orang yang menurut gue klasik 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 iya jadi ini tuh creamy 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 earthy iya lavender dan juga fresh spicy sih iya fresh spicy meskipun tidak yang fresh bright tapi ini tuh lebih ke klasik gitu iya barbershoppy feeling makanya memang ini untuk daerah modern ya dibilang dated sih agak dated ya iya tapi kalo lu orang yang yang memang klasik gue rasa lu bisa pake ini kapanpun aja terserah iya dan ini gak akan semua orang suka betul bukan parfum yang super mass pleasing dan kalo misalnya lu beli mendingan sampling dulu karena ini biasanya dipake sama cowok cewek lu belum tentu suka iya kayak gua semprot di mobil cewek gua gak suka jangan beli ini lagi hahaha tapi kalo misalnya ee diantara teman kerja lu cowok-cowok meeting itu kayak oh wow iya lu punya punya apa ya kayak punya authority iya bener ini smell like authority lu tuh kayak orang tuh akan 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 seneng ngedengerin lu ngomong karena lu punya aura yang menurut gue menyenangkan hangat gitu loh tapi klasik dan powerful auranya powerful powerful makanya dipake Frank Sinatra men iya bau-bau seperti ini gitu nah tapi jangan sampe salah lalik per om ini yang kita pake ini yang eau de parfum soalnya ini tulisannya udah udah hilang iya karena gampang copot dia logonya lion eau de parfumnya ada di bawah di sticker di bawahnya kalo yang eau de toilette itu sama persis iya dari depan dari luar di belakang itu sama aja cuma stickernya yang di luar de toilette oke itu bedanya sama ini cuma lebih lebih tangi di opening si Edithi lebih tangi si Edithi lebih tangi oke makanya mirip sama one of my favorite afterchef denim ya tahun 70an rilisnya nah itu mirip tapi ini engga ini lebih creamy oke lebih tebel dibanding si eau de toilette meskipun secara profile sama gitu nah si Lalikpur Om juga punya yang logonya horse bukan lion iya Lalikpur Om ekus oke warnanya lebih pinkish oke engga gold kayak gini ini kan gold jusnya agak kuning dia tuh jusnya lebih pinkish oke engga literally pink but darker engga gold nah itu itu lebih warm oke performance-wise betul itu gimana? performance ini almost oke banget 8 jam easily oke projection juga strong makanya sampe kalo lu di dalam mobil gitu jangan iya iya atau lu ngantor yang duduknya sekat-sekatan gitu tuh engga oke pokoknya close environment iya ini untuk orang yang ruangannya terpisah di kantor men iya 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 lu masuk ruangan boss lu ada uang ini iya gitu kayak gitu atau kalo misalnya bapak-bapak punya ruang kerja di rumah punya meja sendiri iya iya itu kayak gitu oke dan untuk ini ya untuk price price point price point sangat murah oke untuk wangi yang seperti ini menurut gue ini murah karena bisa didapet di harga 400 ribuan 400 ribuan untuk 100 ml iya oh oke oke dan untuk botol yang menurut gue eh sorry 125 ml 125 ml oke dan untuk botol yang menurut gue ini super classy keren banget ini lu dari ngeliat botolnya lu udah bisa bilang kalo ini classy dari warna jusnya dari botolnya warna botolnya gue tau game of thrones dong iya itu tywin lannister oke karena kan laganya singe iya ini emang karakter dia kan juga strong galak kayak gini tapi kalo buat gue pribadi tapi gue pake ini gue ngingetin jaman-jaman gue nonton pertama nonton picky blinders oke jadi emang emang untuk orang yang rapi klasik gitu dan pada jaman itu cocok lah iya rapi iya itu baru lu akan pake ga? eh tergantung occasion karena gue personally pake parfum itu sesuai occasion aja gue jujur gue beli ini pertama tuh gue gak terlalu old manish iya akhirnya gue kasih bokap gue oke abis itu karena setiap gue beli parfum gue kurang jatuh gue kasih bokap gue bokap gue pake yang lain kan gue pake lagi deh oke jenisnya tinggal begini berarti laku ya laku karena menurut gue untuk figure orang yang mature ini masuk oke dan ini juga panginya sedikit unik iya sedikit art sih menurut gue jadi kalo misalnya mungkin buat lu yang baru nyoba parfum lu gak bakal suka cuma kalo lu yang udah lama pake parfum dan lu pengen sedikit ada nostalgia ke jaman itu betul dengan sedikit touch of classiness iya ini cocok cocok buat orang yang udah punya gak harus lu punya banyak koleksi tapi pernah nyium banyak genre parfum iya ini cocok karena ini bakal agak sedikit apa ya agak sedikit mind blowing mungkin kalo misalnya lu baru nyium beberapa parfum lu nyoba ini ini agak sedikit mind blowing wah apa ini ini oke so final verdict is it worth it for the for the price man for the price menurut gue gini untuk kalo gue personally lu ngasih gift ini ke bokap lu atau mungkin ke suami lu yang umurnya udah 30an the best ini cocok banget the best bokap lu orang karir bokap lu orang yang suka berpakaian rapi bokap lu tau style gitu kasih ini oke Frank Sinatra iya Frank Sinatra tapi kalo misalnya lu masuk kuliah gak baru mulai kerja juga kayaknya gak sih iya tapi kalo sudah bekerja let's say lebih dari 5 tahun bekerja umur lu berapapun start kerjanya tapi kalo udah 5 tahun tuh kayaknya orang sudah lebih tau posisinya dimana gitu iya lu bisa pake ini coba coba dulu siapa tau siapa tau suka oke oke so that's pretty much it jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita dan juga share ke seluruh keluarga kalian sampai jumpa di episode program Sven Pals berikutnya